Tim kebanggaan masyarakat Kota Bukit Tinggi tampil menggila saat laga pembuka grup A Liga 3 Sumatera Barat minggu 7 November 2021. Mengambil venue di Stadion Ateh Ngarai, anak asuh Gus Nedi Adang melibas tim PSKPS Pasaman dengan skor besar 4-0. PSKB mampu menguasai pertandingan sejak awal laga. Tercatat 10 shoot on target dihasilkan oleh Wahyu Ramadhan dan kawan-kawan sepanjang babak pertama. Tim tamu PSKPS Pasaman praktis hanya mengandalkan serangan balik. Gol pembuka PSKB dihasilkan lewat sontekan Merivai Malawat pada menit ke-28. Unggul satu gol membuat PSKB tampil semakin percaya diri. Beberapa percobaan dari Wahyu Ramadhan, Rahmat Kodri, dan Rahmat Fauzi belum mampu menambah gol bagi tim Tuan Rumah. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, anak asuh Gus Nedi Adang perlahan tapi pasti mulai menemukan celah di lini pertahanan PSKPS Pasaman. Menit 69, bola crossing Kurnia Rido meluncur deras ke gawang M. Ilham untuk menggandakan keunggulan PSKB menjadi 2-0. PSKB semakin tak terbendung. Rahmat Kodri dan Wahyu Ramadhan melengkapi kemenangan PSKB menjadi 4-0 masing-masing pada menit 78 dan 82. Dengan hasil ini, PSKB bertengger di puncak kelas semen sementara dengan poin 3. Diikuti PS Pasbar dan Aroma Taram yang baru akan menggelar laga pada Senin 8 November 2021. Posisi keempat dihuni PSKPS Pasaman dengan poin 0 dan kemasukan 4 gol. Terima kasih telah menonton!